BKN ungkap penyebab hasil seleksi P3K guru P1 diklarifikasi kembali kacau balau Sampai jumpa di video selanjutnya BKN ungkap penyebab hasil seleksi P3K guru P1 diklarifikasi kembali kacau balau Itu judul yang ditulis di dalam CPNN.com berita 18 Deksember 2023 Badan Kepegawaian Negara BKN selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara Pansenas CASN telah mengeluarkan jadwal terbaru untuk pengumuman kelulusan P3K guru 2023 Dari yang sebelumnya bermendatang BKN pun memastikan 22 Desember itu sebutas maksimal pengumuman hasil seleksi P3K guru 2023 Sebagai mana disampaikan oleh Suharmen kepada JPNN.com Sabtu 16 Desember Ia diperpanjang lagi karena pengolahan datanya belum beres Ini sebagaimana yang disampaikan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian SINKA BKN Suharmen kepada JPNN.com Sabtu 16 Desember Dia mengungkapkan mundurnya pengumuman dikarenakan perlu dilakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap beberapa elemen data Mulai dari hasil seleksi manajerial dan sosiokultural bagi PSP1 Hasil seleksi kompetensi teknis tambahan hingga afirmasi sertifikat pendidik atau serdik Lebih detail Deputi Suharmen menjelaskan Untuk guru P1 hasil seleksi P3K 2021 dilakukan melalui Sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer Atau UNBK Kemudian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbut Ristek Nah masalahnya BKN ini membedakannya Cetus Deputi Suharmen Sudara itu informasi Dan tentu saja yang kita harapkan dalam seleksi ini Benar-benar mengedepankan Ya istilahnya Sebagaimana yang diharap ya Mengedepankan Translator Translator P3K itu juga Harus Sementara Ujiannya Substansi seleksi P3K itu terdiri dari manajerial Sosiokultural, teknis, dan wawancara Jadi seharusnya Masing-masing bagian tersebut Ada nilainya sendiri-sendiri Nah data yang sampaikan Kemendikbut Ristek Tanggal 12 Desember Nilai manajerial dan sosiokulturalnya digabung Itu seharusnya dipisah Kata Deputi Suharmen Selain itu data-data hasil seleksi Kompetensi Teknis Teknis tambahan SKTT Banyak yang dobel Jadi banyak yang dobel Sudara ya Data sertifikat pendidik serdiknya Juga ada yang harus diklarifikasi Kaliannya Itu sebabnya BKN Mengembalikan datanya Kepada Kemendik Ristek Karena Tidak Bisa diolah Ditanya apakah Guru P1 ini harus menjalani Selagi Suharmen Deputi Suharmen menegaskan Tidak ada prosesi lagi Hanya untuk pengolahan hasil kelulusan Tidak bisa dilakukan Karena algoritma sistemnya Setiap kelompok tes Ada nilainya Jadi itu saudara Ada-ada hal yang masih harus Diluruskan Dan diperbaiki begitu Mengenai kata cara penentuan Kelulusan PPPK Guru Atau P3K Guru Deputi Suharmen mengatakan Sudah ada suratnya Mempan R.B. Azwar Anas Dan telah disampaikan Kepada BKN Pada 13 Desember Dengan adanya Surat tersebut Staff saya Baru bisa menyusun Algoritma di sistem pengolahannya Itu yang disampaikan Kalau tidak ada itu Tegas Deputi Suharmen Di dasar hukum Pendeklulusan P3K Guru 2023 Sebelumnya Pelaksanaan Pelaksanaan tugas PLT Karohumas BKN Nanang Subandi Mengatakan Proses seleksi Bagi pelamar pegawai Pemerintah Dan perjanjian kerja P3K Pada rekrutmen CASN 2023 Sudah memasuki Tahapan pengumuman Hasil kelulusan Pelamar P3K Telah mengikuti Tahapan pelaksanaan Seleksi kompetensi Pada 10 November Sampai Desember 2023 Dan seleksi kompetensi Teknis Tabahan SKTT Pada 15 Desember Hingga 6 Desember 2023 Jadwal tersebut Sesuai dengan Penyesuaian pelaksanaan Seleksi CASN 2023 Dari pasel NAS Melalui surat PKN Tanggal 9 Oktober 2023 Pengumuman Pelulusan PKN 2023 Dijadwalkan Diumumkan Pada periode Naspai 15 Desember 2023 Dan diumumkan Secara tidak serentak Hal ini Dikarenakan Sejumlah instansi Akal melaksanakan SKTT Yang sifatnya Opsional Sesuai dengan Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi P3K Selanjutnya Pengumuman Kelulusan P3K Akan disampaikan Oleh masing-masing Instansi Pemerintah Dan telah Dilai pada 6 Desember 2023 Yang lalu Nah itu Sudara Informasi Yang Disampaikan Mengenai P3K Ini Selain itu Pelamar P3K Juga dapat Mengecek Hasil Kelulusannya Melalui Login Di akun Portal SSCISN Setelah Diumumkan Oleh Instansi Tercatat Dari data BKN Sampai Dengan 15 Desember 2023 Hasil Kelulusan Formasi P3K P3K Nakes Atau Tenaga Kesehatan Telah Diumumkan Oleh 64 Instansi Dan Pementara Itu Juga Formasi P3K Teknis Telah Diumumkan Oleh 56 Instansi Dari 482 Instansi Yang Mengikuti Seleksi P3K Teknis Data BKN Tanggal 15 Desember 2023 Pukul 17.20 Waktu Indonesia Barat Untuk Selanjutnya Bagi Instansi Yang Telah Menerima Hasil Kelulusan P3K Nakes Dan P3K Teknis Dapat Segera Mengumumkan Kelulusan Para Peserta Seleksinya Nah Jadi Sudara Informasi Dan Ternyata Ada Persoalan Memang Kacobalau Tapi Tentu Semua Ini Kita Harapkan Agar Segera Ada Solusi Dan Segera Diumumkan Dan Yang Paling Berbahaya Sekarang Ini Sudara Banyak Oknum Oknum Yang Kemudian Permain Istilahnya Mencoba Untuk Menghubungi Peserta Peserta Yang Tes P3K Ini Dengan Dalil Bahwa Bisa Diurus Bisa Diurus Bagaimana Macam-macam Dan Ini Harus Dibias Padai Semoga Sudara Sudara Dan Sahabat Kalian Tidak Terjebak Pada Permainan Permainan Oknum Yang Seolah Dan Seakan Akan Ini Masih Menggunakan Paradigma Lama Bahwa Bisa Diurus Bisa Dilobi Kesana Kemarin Dan Ini Masih Terus Santer Terjadi Banyak Kasus-kasus Yang Telah Kita Temukan Yang Menjanjikan Bahwa Akan Mengurus PNS Atau Mengurus P3K Dan Sudah Banyak Yang Diproses Hukum Kemarin Ada Berita Saya lihat Di salah Satu Daerah Di Indonesia Sampai Sudah Maupun PTA Begitu Dengan Mencapai Jumlah Biaran Dan Ini Patut Dibas Padai Sehingga Harus Mengerti Dan Memahami Mekanisme Sehingga Tidak Mudah Untuk Dimainkan Oleh Okunum Yang Hanya Memanfaatkan Keadaan Dan Situasi Ya Menipu Kesana Kemari Sudara Itu Yang Saya Sampaikan Ya Terima Kasih Banyak Silahkan Untuk Senantiasa Mendukung Channel Membar Suara Raya Tini Like Share Dan Comment Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Salam Sejahtera Buah Sudara Dan Sahabat Dimanapun Berat